Disini sudah bisa berfungsi ya, si kurat-kuratnya jadi senang tuh, si airnya sudah berjalan ya. Saya menunjukkan datangnya paketnya, datangnya paket yang dikirim secara langsung oleh si Cepat Halung. Ordernya mesin kompak kolam ikan, ini buat si bulus nih, si bulus sama kura-kura brazil. Jadi, sirkulasi mesinnya kita pada lupa, kasihan lihat, nggak ada sirkulasi air. Jadi kita beliin, kita beliin harganya Rp 113.000 ya. Dikirim sama si Cepat ya, akhirnya cuma penanam 2.000 liter, maksimal 2 meter. Untuk ketinggian ya, 2 meter untuk ketinggian, ketinggian kolam. Yuk, kita bongkan, kita lihat, masing. Mas auf, nah, minggu ketinggian ya. итуis ya ketinggian ya. Karena, kurang ketinggian ya. Ketinggian yang banyak ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 3. Cek apakah ada bagian pompa yang terlepas, bersihkan kotoran yang menutup lubang isap, maupun yang bersumbat pada tipa atau selang 4. Cek kipas atau rotor apakah ada yang rusak ataupun lepas dan bersihkan kembali 5. Pemeliharaan yang rutin setiap bulan dapat memperpanjang usia pemakaian pompa 5. Pastikan posisi kabel mesin pompa harus dibawah ke stok kotak listrik untuk menghindari resapan tetesan air yang dapat mengalir ke stok kotak Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Di dalam kemasan dusnya, kita dapat satu buah mesin. Satu buah mesin, ribut, atau ini tolokan riset ya. Satu buah selang. Dan juga satu perangkat kategorisnya. Nanti kita coba settingnya. Kita coba lihat dulu isi dalamnya. Akhirnya rata begini ya. Kita puter ya. Kita puter sambil kita tekan. Kita puter, kita cabut tas. Balik-balik magnetnya. Jangan sampai hilang nih ya. Ini karet dalemannya nih ya. Nah ini jangan sampai hilang nih. Kalau hilang nanti goblak ya. Puternya agak stabil. Kita masukin. Kita masukin di lepasan. Ya kita puter lagi. Kita puter lagi, kita tutup kembali. Ini juga bisa diputar ya. Ini fungsinya buat saringan kotoran. Lalu kita buka. Aksesorisnya bisa kita mahasiskan. Aksesorisnya bisa kita mahasiskan. Aksesorisnya bisa kita mahasiskan. Pasang juga bisa nggak ya. Kayanya sih nanti saya nggak akan pasang dia ya. Nggak nggak saya mau langsungin selangnya aja di sini. Nah ini ada buat. Buat dihubung udara. Selang ini kita masukin di sini. Nah seperti ini. Kita lepas aja. Kita lepas aja. Sementara kita jangan pakai dulu. Nah ini ada tarik-tarik untuk penahan di dasar kolam ya. Kita covernya. Jadi, ini ada tarik-tarik untuk penahan di dasar kolam ya. Jadi, apa yang di mesin. Nah posisi ini nanti di bawah ya. Biar dia nanti pada saat mesin dihidupkan jadi nggak terbalik-terbalik ya setelah goyang ya. Jadi dia kencang ya. Jadi jangan nanti dia bertahan di kamik ini ya. Kita coba dulu. Jadi sudah berapa kali kita perbaiki pemirsa ini mesinnya. Jadi dia lemahnya ini ya. Kabelnya ini mudah putus ya. Jadi ini udah berapa kali kita sambung. Sampe terakhir ini udah pendek susah lagi nyambungnya ya. Jadi terpaksa kita ganti ya. Ganti baru ya mesinnya. Ini yang lama kita tinggal aja. Mesinnya sih normal hidup. Cuma kelemahannya ini kita disininya sering putus ini kabelnya. Ini udah sering kali kita sambung hidup sambung hidup. Tapi sekarang ini udah nggak bisa dapat nyambung lagi. Kabelnya nanti habis. Selamat menikmati. Lepas. ininya kebesaran jadi enggak pas ini enggak masuk jadi harus kita ini harus ini harus kita modifikasi ini ya ininya kita kita bakar ya kita besarin ya biar dia biar dia masuk nah ini kurang besar kurang besar dikit kita besarin dulu ya biar dia masuk kalau yang udah bekas dipanasin ya obangnya agak besar kita coba kalau emang ini nanti masuk kita coba masuk ini saya pakai pralon ya pralon ukuran setengah ini tapi dibesarkan ini masuk di sini kita coba dulu di sini di sini di sini di sini di sini airnya tidak kencang karena mungkin ukuran ini terlalu besar setengah ini bukan ukuran dia yang pasnya sebenarnya ini nih talon aquarium sekarang ini kita tukar aja sama mudah-mudahan dia masuk sama yang lama kepalanya yang lama kan sama yang lama ini pas kita ganti aja yang baru sama yang lama mudah-mudahan dia pas ini yang lama ya kita tukar sama yang baru pas cocok coba yang baru kita kasih ke yang lama mungkin sama ya masuk juga ya dengan yang mesin lama juga masuk jadi kita kita tukar aja kita tukar aja kita tukar kita coba tukarnya nempel ya di keramik ya kalau udah basah kita tukar aja ini sudah keluar dari kecil aja hidup ya naik ya tapi enggak terlalu masih ada yang masih ada yang rembes naiknya karena bawahnya agak rembes naiknya agak kecil kita lihat bulusnya bulusnya bersama kura-kura beradil gadilnya ada dua bulusnya satu satu lagi di naiknya airnya sudah bisa mesinnya sudah bisa berfungsi ya nah si kura-kura ini jadi senang tuh simpulasi airnya sudah berjalan ya oke unboxing mesin pompa kolam hari ini ikut sampai di sini ya insyaallah kita bertemu di lain waktu dan kesempatan nanti kita buat konten lagi video lagi ya sampai jumpa